lihat ini belum genap satu tahun tapi lihatlah bambunya ini sudah pada patah ini banyak yang patah juga ada yang kemarin yang sempat pincang dan sini sudah banyak sisip-sisipan tambahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi kawan ya dengan channelnya saya yaitu agrofam besok yang mengupdate tentang pertanian juga tentang peternakan tadi video kali ini kawan saya mau mengupdate tentang pengalaman saya itu tentang kandang dulu pas waktu mau bikin kandang itu yang saya inspirasikan yaitu kandang murah itu terbuat dari bambu dan inspirasi kandang yang murah ini malah menghabiskan banyak biaya atau biayanya biayanya itu malah membengkak loh aku bisa begitu Mari kita lihat ini dari sisi luar kandang saya kita lihat karena tanahnya itu ini tidak rata jadi ya kayak gini ya untuk cakak-cakaknya ini saya memakai paralon yang saya isi cor ukuran kandang ini dua kali tujuh Hai dua kali enam setengah kalau enggak salah apa dua kali tujuh saya lupa lah sebelum kita membahas pada intinya kita lihat dulu ya yang bagian luar itu saya memakai internet gelombang untuk wadah serintilnya tapi menurut saya masih kurang efektif lah dan rencananya kandang ini kan saya mau upgrade yang terbaru yaitu enam kali delapan mungkin lain waktu kalau sudah sudah jadi akan saya update dan sekarang kita melihat yang bagian dalam inspirasi kandang murah malah biayanya itu tambah membengkak lah itu dalam artian gini kawan ya kandang murah malah biayanya membengkak itu dalam artian itu bukan bukan biayanya sekali itu langsung banyak bukan nah ini coba lihat dulu ini lihat ini belum genap satu tahun tapi lihatlah bambunya ini sudah pada patah ini banyak yang patah juga ada yang kemarin yang sempat pincang dan sini sudah banyak sisip sisipan tambahan tambahan disini juga iya sudah banyak tambahan lah alangkah baiknya teman saya sarankan untuk anda yang mau bikin kandang untuk domba-domba besar seperti dorper merino teksel itu sebaiknya alasnya ini memakai kayu ini ini sebaiknya itu memakai kayu biar lebih kuat lah yang saya maksud tadi inspirasi kandang murah tapi malah menghabiskan biaya biaya mahal itu begini lah kandang ini saya buat dengan harga murah tapi tidak ada satu tahun itu sudah rusak lah otomatis kita ngebenerin lagi keluar biaya lagi lah kalau seandainya dari awal itu kita ngebikinnya yang kokoh untuk alas-alasnya ini pakai kayu yang kuat mungkin udah sampai dua tahun ke depan akan lebih awet itu dalam jangka panjangnya itu lebih awet daripada kandang murah dan ini tidak sengaja sebenarnya ini saya koloni tapi ini tidak bayangkan saja domba segini besarnya kalau di koloni kalau mau kejar-kejaran sama ini saat yang laki-lakinya birahi udah jelas pasti ini remuk ini kandang yang tidak di koloni ini saja sudah remuk apalagi ntar di koloni nah makanya ini ntar akan saya perbaiki dan dan mungkin untuk kandang terbaru saya yang rencananya mungkin besok atau lusa yang saya udah mulai saya kerjakan sama sama teman-teman saya atau sama sama ahli-ahli kandang tapi itu saya yang arsiteki atau saya yang bikin model cuman saya yang mencari orang untuk memperkerjakannya nah semoga anda kawan terinspirasi dengan video ini juga semoga bermanfaat dan ngebantu anda yang yang lagi memikirkan kandang cara bikin kandang ya mungkin ini tidak cara dari awal tapi setidaknya ini sudah membantu anda yang ingin membuat kandang nah cukup sekian kawan video dari saya semoga bermanfaat dan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa dukungannya dengan like komen subscribe